Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa dan saya sudah saya cintai sahabat kan ini ada breaking news LSI Deni CA merilis hasil survei terkini persaingan 3 pasang capres-capres oke untuk lebih jelasnya mari kita ikuti saja saya ambilkan yang poin-poin saja siapakah yang unggul dan seperti apakah kannya untuk 14 Februari besok satu putaran dua putaran dan beberapa persen masing-masing kertas suara kami cetak mirip dengan kertas suara nanti di Pilpres 2024 dengan memuat 3 foto capres-capres kami serahkan kepada responden kemudian mereka akan memilih atau mencoblos ya dari data simulasi kertas suara Bapak Ibu sekalian posisi hari ini ketika kita tanyakan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang dipilih maka angkanya posisi pasangan 02 atau Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di angka 50,7 persen jadi elektabilitas Prabowo Gibran sudah mencapai atau sudah melewati magic number untuk satu putaran yaitu di angka 50,7 persen posisi kedua ada Pak Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar dengan angka dukungan sebesar 22 persen kemudian diikuti pasangan Ganjar Prano Mahfud MD ya pasangan 03 dengan angka dukungan 19,7 persen ada juga sekitar 0,7 persen pemilih yang salah mencoblos ya jadi salah mencoblos ini artinya mereka mencoblos tidak sesuai dengan ketentuan yang dibuat dalam Undang-Undang Pemilu dan PKPU kita sehingga kalau kita total ada 0,7 persen yang salah mencoblos namun demikian ada sekitar 6,9 persen lagi yang belum menjawab atau masih merahasiakan pilihannya jadi tersisa kurang lebih sekitar 6,9 persen pemilih yang belum menentukan pilihan atau merahasiakan pilihannya dari angka ini Bapak Ibu sekalian dari slide ini kita lihat tadi yang sudah saya sebutkan bahwa untuk pertama kali ya untuk pertama kali minimal dalam survei yang kami kerjakan yang dikerjakan oleh LSI DINIJA ini untuk pertama kali pasangan 02 yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka itu memperoleh angka di atas 50 persen jadi melewati the magic number untuk satu putaran yaitu di angka 50 persen dengan angka dukungan saat ini di 50,7 persen jadi ini adalah data terbaru survei akhir Januari 2024 dimana pasangan Prabowo Gibran sudah melewati 50 persen di angka 50,7 persen kemudian yang kedua kalau kita lihat tracking surveinya Bapak Ibu sekalian ini kita tracking survei karena hampir setiap bulan kami mengerjakan dua kali survei survei lapangan survei awal bulan dan survei akhir bulan dari survei-survei yang kami kerjakan kami ambil di November hingga Januari di November awal kemudian November akhir kemudian Desember dua kali survei kemudian Januari kita lihat dari tiga bulan terakhir saja walaupun kita punya data hampir satu tahun terakhir tapi kami coba mengambil dalam tiga bulan terakhir kalau kita lihat datanya memang pasangan Prabowo Gibran konsisten selalu di nomor satu untuk peraih dukungan terbesar dari awal November angkanya 40,3% kemudian naik di November akhir 42,9% sempat stagnan atau turun sedikit di 41,2% naik lagi 43,3% kemudian Januari awal kemarin naik ke 46,6% sekarang di angka 50,7% kemudian Ganjar Mahfud ini adalah pasangan Capres Cawapres kalau kita lihat penurunan dukungannya memang cukup signifikan kalau kita ukur dari November ke Januari 2024 kita lihat di November awal ini sebetulnya sudah mengalami penurunan dari bulan sebelumnya karena di bulan sebelumnya posisi pasangan Ganjar Mahfud itu masih diangkat 36,37% tapi di awal November setelah deklarasi pasangan Prabowo Gibran ya pasca putusan MK saat itu justru pasangan Ganjar Mahfud mengalami penurunan ya dari 37,36% saat itu turun ke 28,6% dan kita lihat trennya memang terus mengalami penurunan ya dari 28,6% turun ke 24,9% kemudian naik sedikit 26,8% turun lagi di angka 22,9% sempat naik 24,8% sekarang turun lagi di angka 19,7% ya sementara pasangan Anis Muhaymin ini tren suaranya tidak terlalu banyak perubahan ya cenderung stabil ya kita lihat di November awal di angka 20,3% naik di akhir 24% turun sedikit di angka 23 naik lagi 25 turun lagi di 22,8 kemudian sekarang di angka 22% jadi tren elektabilitas Anis itu di angka kurang lebih 20-25% ya elektabilitas Anis kalau kita ukur dari November ke Januari 2024 ya jadi kemudian yang belum memutuskan kita lihat angkanya kurang lebih stabil ya 7,7% 7,4% 7,9% oke ya saya kira intinya sudah kena breaking yang saya disampaikan oleh survei LSI Denny JA sampai terbaru kali ini pasangan Prabowo Gibran diprediksikan akan memenangi Pilpres 2024 ini dengan satu putaran karena sudah melampaui 50% lebih survei sekali lagi ini survei ya silahkan boleh percaya boleh tidak lagi-lagi saya sampekan tapi kalau anda tidak percaya yang rugi diri sendiri oke yang penting menurut saya ini persis seperti yang saya sudah sampaikan berkali-kali trennya ganjar mahfud terus anjlok ngelurut terus jungkel terus dari bulan ke bulan sejak November sampai hari ini gak pernah naik bahkan terus turun dan turun yang signifikan dari dulu Oktober masih 30-an persen kemudian ke sini 28% dan hari ini angka surveinya sebagaimana LSE DNCL tadi tidak sampai ke 20% di angka sekitar 19% di bawahnya Anies Cak Imin yang angkanya stagnan kalau pasangan Anies Cak Imin di angka sekitar 23% ini kalau ngeyel dibilangin ya begini ini gak percaya dibilang di bayar di bayar silahkan yang ngomong bukan hanya saya tapi saya insya Allah yang ngomong cukup awal tentang ini jangan hujatin jangan musuhi lawan keluarga Jokowi terus-terusan itu pasti menghancurkan dirimu karena Pak Jokowi masih dicintai rakyat kecuali Pak Jokowi adalah pak Jokowi prestasinya selama ini gak bagus gitu loh lalu Pak Jokowi masih dicintai rakyat 80% masih suka dengan Pak Jokowi dihajarin sama aja dengan Anda menghajar tembok keras akhirnya membaluk jadi bumerah dan dari peristiwa-peristiwa politik yang terjadi akhir-akhir ini memang terus-terusan bunur-bunur-bunur nilalah ya kayak kayak sudah standar-tandar alam ada saja blunder-blunder politik yang dilakukan oleh para elit relawan ganjar mahu termasuk juga oleh pasangannya oleh capresnya dan cawapresnya ini semakin memperburuk memperparah yang terbaru adalah yang kemarin 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 dimana guntur Soekarno Putra yang tidak pernah nongol di belantara politik praktis wheelpress tiba-tiba nongol dan sekali nongol memberikan statement yang sangat-sangat destruktif sangat-sangat tidak simpatik sebuah statement orasi yang aromanya dendam permusuhan mengancam Pak Jokowi kalau nanti ganjar menang mau dia apa-apa yang terserah lo ini apa-apaan itu sebenarnya bukan main pasti lo ini mestinya adalah elit-elit politik mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana kita menjaga kondusivitas politik ya persaingan 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 yang mutu persaingan yang elegan bukan persaingan kemudian ngancem-ngancem mau dia apa-in setelah jadi lo ini tambah babit pendungunya jauh tambah babit tambah kuat satu yang kedua pendukung-pendukung ganjar mafud yang belum begitu solid yang masih setengah-setengah ya tambah wah sorah bener ini gak bener ya keluar out keluarnya kemana ya pasti ke Prabowo Gibran orang-orang nasionalis gak mungkin ke kosong satu kalau pun ada ke kosong satu ini satu dua ini orang kesasar domongin ngejel banget ngejel banget domongin banyak mas di rumah di katekna survei orang belurut terus selalu menjongkel hasil survei salto belurut menjongkel salah dibilang itu dia itu dia jadi ya silahkanlah anda boleh berharap survei itu tidak benar anda berharap ganjar mafud menang tapi ya jangan menyesal jangan menyalahkan siapapun kalau nanti hasilnya tidak seperti harapan karena survei survei ini bukan hanya satu survei yang ngomong begini loh semua survei-survei independent mengatakan begitu kemarin saya sampaikan LSI yang lembaga survei Indonesia yang bukan LSI Indonesia di seluruh Pulau Jawa Jawa Barat Jawa Tengah Jatimers Prabowo Gibran sudah di atas 90% semuanya padahal ini kantong utama suara yang akan memenangkan Bill Press dengan jumlah pemilih di atas 100 juta karena masing-masing provinsi penduduknya itu di atas 30 juta semuanya itu bagaimana kita gak usah bicara luar Jawa luar Jawa ada yang sampai 59% kemenangan Prabowo Gibran tapi jumlah penduduknya kan jauh sekali kalau dibandingkan dengan Pulau Jawa di Pulau Jawa ini kantong penentu suara Bill Press ini sudah di atas 50% semuanya Pak Rok Gibran artinya apa saya ngomong begini saya peduli gitu loh karena di antara pendukung 02-03 teman-teman saya semua orang-orang nasionalis semua makanya saya tidak pernah kemarin ngomelin 01 loh saya tahu 01 itu siapa buat apa saya kritiki buat apa saya kasih masukan bisa jungkul jungkul 01 orang urusan 02-03 sama 03 ini sama-sama nasionalis ada orang yang sama eh setiap saat kejadian-kejadian terus berlangsung peristiwa-peristiwa terus berlantung adanya bumerang adanya kontraproduktif semua Pak Guntur tiba-tiba ngancem Jokowi wah itu sangat parah sama Selly tidak masuk belum lagi adanya Pak Mahu TMD bilang emak-emak berdosa melahirkan anak yang tidak beradab pas pernyataan Pak Jokowi dua jari di apa mobilnya Pak Jokowi digoreng terus pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan presiden wakil presiden boleh kampanye itu undang-undang digoreng terus disudutkan aduh orang gak tahu politik apa ya menyudutkan model-model begitu menjelekkan model-model begitu itu kepada presiden yang sehari ini dimana penduduknya masih bantang sama saja bunuh diri cara-cara yang lain yang simpatik kalau perlu puji terus Pak Jokowi terima kasih kepada Pak Jokowi jangan tumpuknya wah jangan menjel banget ini semua yang menang 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 bismillah yang menang berarti emosi dia ini orang berkepentingan yang menang Prabowo yang menang gandang itu biasa baik apa sih di menteri yang menang desa yang menang mas pinggiran gunung selamat bisa lebih menang begini pasal dibayar takut yang menang di Prabowo siapa yang bayar yang menang yang menang tuduhannya tendensius pasar pasar duduk tidak asyik enggak temutnya benar-benar masih kandang banteng yang gucih begitu begitu kan yang sayang dengan kalian tapi disayang palah ngeyel baik diomongi palah ngeyel baik oh kawus meronjong makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh